Lakukan aplikasi kocor ini 5 hari sekali ya, agar hasil lebih optimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Nusantara dimanapun anda berada Salam satu hobi, salam kuku kotor Oke Alhamdulillah ya, Armin dapat durian walaupun seperti ini Ini cukup untuk menemani di siang hari ini ya Untuk santapan admin Oke, kita gak usah banyak basa-basi Kali ini admin akan memberikan atau akan share ke kalian semua Akan berbagi pengalaman Kali ini untuk tutorial menanam timun suri ya Timun suri ini usianya 60 hari atau 55 hari sampai 60 hari ya Sahabat tani dimanapun anda berada Alhamdulillah admin sudah menyelesaikan video tutorial kembali Kali ini tutorial tentang penanaman timun suri atau budi daya timun suri Dari awal sampai 10 hari setelah tanam Oke, jangan lupa like video ini dan subscribe juga notifikasinya ya Soalnya nanti ada video susulan setelah video ini Oke, langkah pertama kita persiapkan lahan Dengan membersihkan lahan Boleh menggunakan mesin ataupun manual Seperti yang admin lakukan di video ini Apabila dimusulkan hujan Admin rekomendasikan Boleh kalian menggunakan herbicida Agar tanaman cepat kering ya Itu solusi para petani masa kini ya Setelah kering Bersihkan dan kumpulkan Sampah Pohonan dan Rumput Untuk kita Bakar Nah, membakar ini Ini adalah keuntungan bagi para petani yang pertama Hama akan Berkurang Apabila lahan pertanian dibakar terlebih dahulu Yang kedua Harapan pH akan Lebih baik Apabila Tanah Dibakar ya Untuk yang ketiga Kita mendapatkan Kupuk Dari Dari Proses pembakaran ini Dimana Arang dan Abu Juga Salah satu Unsur Dalam Kupuk ya Di dalam Arang Itu Terdapat Kandungan unsur Hara yang Baik Untuk Tanaman Oke Saksikan terus Proses demi Proses dari Tutorial ini Agar Semuanya Bisa Paham Admin Sajikan Tutorial ini Jelas Tanpa Ada yang Tertinggal Cukup Detail Atau Spesifik Selamat Selamat Men Maksimpe Partisi Terima Ben selamat menikmati 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 selamat menikmati